Kita menuju ke informasi pertama Tribuners, pengacara Deolipa Yumara melaporkan Presenter Fanny Ross di Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Deolipa saat pada Senin 29 Agustus 2022. Laporan tersebut disertai dengan bukti-bukti adanya dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Fanny Ross. Bukti yang telah dilimpahkan diantaranya berupa pesan singkat lewat WhatsApp, di mana Fanny Ross diduga telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Deolipa melalui percakapan lewat Tatalim. Diketahui dalam percakapan tersebut, diduga Fanny Ross mengungkap adanya permintaan uang untuk sejumlah produser televisi. Oleh sebab itu, Deolipa mantap akan melaporkan Fanny Ross ke Polres Metro Jakarta. Deolipa merasa terganggu dengan perkataan Fanny Ross. Sebelumnya, artis Angel Elga juga dilaporkan Deolipa Yumara terkait dugaan penipuan dan penggelapan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!